Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pemirsa masyarakat Jambi Dimanapun berada Alhamdulillah Kita menyempatkan diri Lagi di ruang podcast Dibajak Dibahas bareng Jaksa tentunya Dimana kolaborasi Bersama podcast Bincang Gito Dan Buat seluruh masyarakat Jambi Tentunya Baik teman-teman hari ini saya bergabung lagi Ini bergabung kembali ya Bersama Pak Gloria Sinohaji Ulang lagi Ulang lagi Pastinya Tentu untuk mengedukasi masyarakat Banyak luas lah Dan hari ini Menariknya pembahasan kita Tidak lain Kalau kemarin kita bahas Seputar tentang modus Apa namanya tadi Pemburu Satwa liar ya Sudah diceritakan oleh Pak Jaksanya ini Banyak ini Dan berbagai macam Apa namanya ini Tindak pidananya seperti apa Wah luar biasa Pak Jaksa hari ini Dan hari ini Sengaja Bapak kita hadir Kembali Ingin Tahu kita Secara luas Ini Pak Terkait adanya Program khusus Mungkin barangkali ya Program khusus Oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia Dimana Memberikan sebuah jaminan Restoratif justice Kepada Penerima Eh Kepada pelaku Tindak pidana ini Katakan begitu ya Mungkin dia sebelumnya Pernah Berproses Ditangkap Dan disangkakan Ya kan Dan dipidanakan Tahu-tahu Eh Kok ada Mendapatkan sebuah keadilan Itu ya Hukum seperti apa ini Apakah ini Sebuah hukum Yang sehat Bagi Jaksa itu sendiri Memberikan jaminan Kepada pelaku-pelaku Tindak pidana Secara luas Mungkin Pengen tahu sedikit Pak Sino Haji ya Iya Mas Idris Pengen tahu aja sedikit Iya Restoratif justice itu apa sih Pak Jadi Terima kasih Mas Idris Ya teman-teman sekalian Kalau kita berbicara Tentang restoratif justice itu Sebenarnya Dari awal katanya Dari bahasanya itu Kan ada Restoratif justice Restoratif itu adalah Upaya Untuk Pemulihan Mengembalikan Nah itu kalau dari Padang katanya kan Jadi Restoratif justice itu Pengertiannya Mengembalikan Atau memulihkan Hukum itu Kepada keadaan semula Jadi Bagaimana hukum itu Artinya Yang selama ini mungkin Kita pergunakan Misalnya untuk Sepertinya Seolah-olah seperti Untuk pembalasan Nah tapi ini Kita alihkan dia Sehingga itu kita pulihkan Kepada keadilan semula Jadi Restoratif justice itu Dimana kita Mengupayakan Dimana pihak si Apa namanya Tersangka Maupun korban Kemudian ada Toko masyarakat Dengan Di Apa namanya Mediatori oleh zaksa Ini kita damaikan mereka Sehingga Apa namanya Perbuatan yang Dilakukan oleh tersangka itu Dengan kategori tertentu Itu bisa Didamaikan Kemudian si korban ini Menerima maaf Dari si pelaku Sehingga Situasi yang tadi Sudah terlukai Ini kembali menjadi normal Jadi tidak harus kita Bawa ke ranah Penuntutan Penuntutan Mungkin demikian Seperti itu secara Umumnya Iya benar Tapi hari ini Luar biasa yang dilakukan oleh Kejaksali Pak Ini memang Program khusus Atau bagaimana ini Pak Ya jadi gini Pak Jadi Ini saya kasih contoh ya Jadi dulu itu Ada banyak masalah-masalah hukum Yang sebenarnya Tidak harus sampai ke pengadilan Sebagai contoh Misalnya Ada seorang ibu Yang bertetangga jiran Dengan tetangganya Sebelah rumah Misalnya Karena memang Ayamnya yang lari Ke halamannya Kemudian Anaknya yang sering Berlari di halaman Sehingga terjadi Pergesekan Dan terjadi Perkelahian Jadi antara ibu Saling memaki-maki Misalnya Gara-gara ibu Ada anaknya Sehingga terjadi mungkin Cakar-cakaran Nah yang notabene Selama ini memang orang itu Hidup berdampingan Secara kekeluargaan Adat Saling membantu Dan sebagainya Masa gara-gara Masalah sedikit Yang masih bisa didamikan Kita harus Sampaikan ke persidangan Dan yang paling Miris lagi Mas Itris Misalnya Ada seseorang Misalnya Yang bukan karena Apa namanya Niatnya Bukan karena memang Sudah direncanakannya Tapi karena memang keadaannya Karena keadaan ekonominya Yang susah Misalnya Dia tuntutan kehidupan Harus makan Dia mengambil Misalnya Berondolan sawi Atau mungkin Ada buah kakao Dan sebagainya Pencurian Sebagai Sebentara Korbannya sendiri Memberikan maaf Untuk itu Misalnya Inilah Sebagai contoh Tapi begini Aduh Pak Sino Haji Untuk meyakini Itu Bahasanya Pelaku ini Katakan ya Pelaku ini kan Tadinya Niat Sebenarnya Pengen Memenuhi kebutuhan Hidup Sehingga Mencurilah Iya Iya kan Jaksa sendiri Iya Meyakini itu Bahasanya Dia memang Betul-betul Ingin hidup Dan dia melakukan Pencurian Iya kan Dan sehingga Jaksa punya analisa Atau mungkin Ini Tidak perlulah Seperti apa Meyakinkan itu Dari Jaksa sendiri Jadi memang Pak Isdris Misalnya Setelah Pemerintah melihat ini Khususnya Bapak Cazah Agung Kemudian Melalui Pak Cazam Pidum Yang meneruskan Perintah ini Keseluruh jajaran Pidum Di kejaksaan Sisi Indonesia Di mana Dengan terbitnya Peraturan Kejaksaan Nombor 15 Tahun 2020 Itu 2020 Iya itu Sudah digariskan Ada beberapa Sarat-sarat Yang harus dipenuhi Ketika memang Satu kasus itu Misalnya harus Bisa kita selesaikan Penututannya Secara Restoran Justice Nah misalnya Yang pertama itu Yang pertama sekali adalah Si korban itu Harus Dia mau Memaafkan Si pelaku Nah Kemudian Yang kedua Si pelaku ini Juga harus Pertama kali Melakukan perbuatan itu Jadi kalau misalnya Dia sudah berulang kali Residipis itu Nggak bisa Nggak bisa Nah kemudian Perbuatannya Seperti apa yang bisa Perbuatannya juga Ada batas-batasannya Misalnya Tindak pidana Yang dilakukan itu Itu harus diansam Itu maksimal Lima tahun Lima tahun Jadi misalnya Kalau pencurian Nah itu masih 362 Itu masih lima tahun Itu masih bisa Masih bisa Berikan jaminan Ya 480 itu adalah Perbuatan misalnya Penadahan Nah itu Empat tahun Atau misalnya 351 Dua tahun 60 Itu masih bisa Dua tahun 10 Itu masih bisa Kita retorogatif Kemudian Disamping itu Ada batasan kerugian Misalnya Kalau tadi Batasan hukumannya Lima tahun Paling kebawah Batasan kerugian itu Sekitar Dua juta setengah Kerugian daripada Si korban ya Iya Si korban Misalnya kita ambil Misalnya Buah sawitnya Misalnya Diambilnya Tiga tandan Hitung-hitungannya Mungkin ya Cuma 300 ribu lah Jadi Jadi hukumannya Kemudian Kerugiannya Nah kemudian Apa namanya itu Itu masih Perbuatan yang pertama Dan bukan yang Berulang Residibis Nah mungkin ini Batas-batasan yang harus diperlui Kecuali misalnya Ada perbuatan-perbuatan Yang kena kelalaian Nah kelalaian itu seperti apa Misalnya kan kita Ini sepeda motor nih Pak Edris ya Ini sepeda motor Tiba-tiba kita Nabra orang Nah Tiga sepuluh Dia luganya Luga agak parah Misalnya Nah ini kan Kadang-kadang kan Mungkin kerugiannya Ketika dibawa ke rumah sakit Itu bisa sampai 6 juta Kemudian ancaman Di atas 5 tahun Sebagainya Tapi ini Masih bisa kita pertimbangkan Selama memang Korban itu Masih Memberikan maaf Kemudian Si pelaku ini Dia merasakan Kesalahannya Dan Berjanji Artinya Pihak jaksa sendiri ya Yang mau lakukan Mediasi itu Mediatornya Nah jadi gini Ini juga ada teknik-tekniknya Masih Karena kadang-kadang Ini memang Jaksa-jaksa kita ini Sudah kita kasih Pemahaman dan edukasi Kita sudah Bimtek Kita berikan Pemahaman Bagaimana Cara menjadi Mediator yang baik Karena ini Kadang-kadang Ketika kita Pihak-pihak ini Sudah sepakat Untuk melakukan perdamaian Nah tetapi ketika Jaksa kita ini Belum paham Dia bagaimana Cara sebagai Mediator yang Benar Ini bisa bubar Iya Sebagai contoh Blunder Blunder dia Sebagai contoh Misalnya Ketika Pihak si korban Maupun yang pelaku ini Kita satukan Kadang-kadang Ada disitu Keeguan Masing-masing Terutama Misalnya Si korban Korban itu sering itu Dia ngomong Itu di depan Kita mediator Ada lembaga adatnya Ada tokoh Masyarakatnya Ada juga Nanti mungkin Dari Perangkat desa Dan sebagainya Karena dia merasa Baik sama si korban ini Dia kan berteriak itu Ini Pak Jaksa Ini sudah Saya kasih Sepeda motor Saya kasih sekolah Tapi itu digelapkannya Ini memang Sangat Kurang ajab Dan sebagainya Itu kan keras bahasanya Iya Disinilah peran Jaksa itu Dia harus bisa Menetralisir Dan membuat Apa namanya itu Memframing Reframing keadaan Jadi reframing itu Kita buat gini Misalnya Jangan kita salah Membuat kata-kata itu Supaya tidak Supaya tidak Mempengaruhi psikologis ya Jadi Artinya misalnya Kita rubah seperti ini Oh Sebenarnya Niat Bapak baik ya Pak ya Waduh Bapak ini memang sangat baik Mulia hatinya Membelikan sepeda motor Untuk Si korban Si pelaku ini Tapi Pak Dengan niat Baik Bapak itu Bapak kan masih mau maafkan dia kan Nah Jadi secara spesikologis Dia kan Oh iya aku baik Saya masih mau Pak Jaksa Nah itu Jadi ada titik temu Sehingga Apa namanya Mediasi itu bisa tercapai Tercapai Jangan nanti Misalnya kita Pre-framing Apa Pre-facing istilahnya Ya Pre-facing itu Kita mengulangi Kita tidak paham Kita bikin pre-facing itu Jadi gimana Pak Bapak sudah belikan sepeda motor Dia masih jahat Wih ya Pak Jadi makin Masalah Makan waktu juga Makan waktu juga Makan waktu juga Tapi memang Kadang-kadang Kalau sudah teknik ini Kita kursai Itu lebih cepat Lebih cepat ya Lebih cepat Kita sudah paham Jasa kita Apalagi Kasih-kasih pidum itu Sejambi Itu semua Sudah kita berikan Bimbingan teknis Dan kita yakin Pasti Pelaksanaan RJ Di wilayah kita Di produksi Jambi ini Pasti bisa berhasil Dengan Bagus Sudah berapa banyak Pak Yang sudah dilakukan RJ itu Pak Terhadap Pelaku tindak pilihan lainnya Yang di Jambi Kalau di Jambi Ini memang Dari 10 Kajari itu Kita sudah berhasil Melaksanakan RJ sebanyak 16 16 perkara Jadi masing-masing Kajari sudah ada Satu Ada kacap Sudah Menyelesaikan RJ Oke intinya Kalau RJ Kalau RJ ini kan Mas Idris Ini kan Pelaksanaan juga Bukan kita lakukan Secara Gampangan juga Enggak Iya Karena Ketika nanti Projek ini sudah kita laksanakan Mulai dari Dari kajari Dika jari Sudah dimediasi Kemudian disampaikan ke kita Di kejati Di kejati juga Nanti kita minta ekspus internal Jadi dari Para kajarinya Mengundang Pihak Pelaku Korban Tokoh masyarakat Tokoh agama Tokoh adat Semua Sengaja mencari kelayakan Atau bagaimana Kelayakan memberikan Untuk jaminan tadi Bukan Jadi disitu nanti Di mediasi orang itu Untuk ikut perdamaian Masing-masing nanti Misalnya dari toko agama Tokoh adat Dan toko masyarakat Ini memberikan Dukungan ke kita Ke para pihak ini Supaya Apa namanya itu Perdama ini bisa tercapai Nah setelah tercapai itu Di ekspos lagi Kita di kejaksan tinggi Secara virtual Dari kajari ke kita Setelah kita Asya-asya kita setujui Nanti kita minta lagi Ekspos Untuk persetujuan akhir Ke Bapak Jampidum Jadi kajari Dari Kejati Dihadir oleh Pak Kajati Dan Pak Wakar Baru kita ekspos Waktunya ke Pak Jampidum Nah setelah disetujui oleh Pak Jampidum Baru nanti Kita buat surat Kejari Bahwa itu sudah dituju Dan segera dilakukan SKP 2 istilahnya SKP 2 itu adalah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Untuk diteruskan kepada Si pelaku Nanti itu di Jemput beliau Ke apa namanya Itu kalau dia ditahan Dijemput dari rutan Nah Dari di kantor kita Nanti di kejaksan negeri Kita sampaikan bahwa Itu sudah kita hentikan Ya dengan catatan ya Dia harus bisa merubah Sikapnya Berbuat lebih baik Nah kembalilah ke masyarakat Karena banyak yang pekerjaan Yang bisa kita lakukan Tanpa harus melakukan Tindak-tindak Baik pak Luar biasa ini Kita beri senap pak ya 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 Kita saksikan Mungkin Ada yang mau lewat Berangkat ini Baik Kembali lagi bersama kita Di podcast Dibaca Dibahas Bareng jaksa Bersama pinjam kita tentunya Baik kita sambung lagi Ini pak Sinoaji ya Ini makin asik ngobrol ini Makin bertambah wawasan ini Sepertinya Pak Sinoaji Ini luar biasa pencerahan-pencerahan ini Menyambung lagi Ini seputar RJ ya Tadi Sudah sempat Berbincang Terhadap siapa-siapa saja Yang dapat Menerima jaminan itu Dan perkara apa saja Sudah dijelaskan tadi ya Dan juga ada 16 tadi ya Jumlahnya 16 perkara yang sudah Sudah diberi jaminan RJ Nah Yang menjadi persoalan hari ini Pak Sinoaji Ya Pengen tahu pengaruh besar Diberikannya RJ terhadap Masyarakat dalam kurung pelaku Ya Tidak pidana Seperti dia sudah disangkakan Ya kan Aturannya mau diputuskan Yang sekian Tidak jadi Sudah kasih jaminan Karena ada faktor-faktor tadi ya Setelah diberikan jaminan itu Tentu jaksa punya Barometer kayaknya Ini Tidak bakal mengulangi lah Ini Maka kita beri jaminan Apakah seperti itu Dan apa pengaruhnya Pak Sinoaji Ke masyarakatnya Terima kasih Mas Yitris Terhadap pelakunya dulu Terhadap pelaku ya Jadi kita gini Kenapa ketika melakukan Mediasi RJ itu Kita harus melibatkan Misalnya Selain pelaku dan korban Kita juga libatkan Toko masyarakat Kemudian kita libatkan juga Toko adan Kemudian toko agama Nah sebagai contoh misalnya Saat ini ketika kita melaksanakan RJ ini Ini RJ ini Sesuai dengan perintah pimpinan Ini kita usahakan bagaimana Supaya bisa ini Tercapai Dan kita dekatkan ke masyarakat Betul Nah makanya saat ini itu kita Apa namanya itu Dirikan Kita bangun komunikasi Melalui rumah-rumah RJ Yang sudah kita bangun di Jambi ini Nah Disinilah nanti peran Peran itu Tidak hanya peran daripada Mediasi RJ Yang mengawasi perbuatan ini Tetapi Peran dari tokoh masyarakat Dan lembaga adan Nah karena misalnya ya Apakah Ketika kita laksanakan RJ Terjadinya perdamaian antar korban dan pelaku ini Ini diterima oleh masyarakat Nah Jadi ini juga harus kita lihat Pak Tupator ini Ketika nanti masyarakat Misalnya kepala desanya Apakah tokoh adatnya Tokoh agama mengatakan Pak Ini kalau ini dilaksanakan Wah kami takut Pak Ternak lembu Sapi kami semua Ini kami takut hilang semua nanti Mulang lagi ya Mulang lagi Nah makanya Yang semua yang kita berikan ini Adalah mereka-mereka Yang memang berhak untuk itu Seperti saya sampaikan tadi Bahwa Perbuatan pidana yang dilakukannya Itu perkara kecil Bahkan Yang dilakukan Bukan karena Adanya niat Ataupun yang sudah direncanakan Tapi karena keterpaksaan Keterpaksaan karena ekonomi Dimana dia butuh makan Istrinya yang sakit Atau anaknya yang mau susu Atau kejadian di daerah Jawa misalnya Ketika memang Situasi pendidikan kita online Yang dibutuhkan Dia memang apa Macam Handphone atau apa Dia dibutuhkan Dia curi itu Untuk apa Karena dia lihat Anaknya harus sekolah secara daring Misalnya Nah dan ini Didukung oleh tokoh masyarakat Tokoh agama Yang di tempat itu Sehingga Itulah yang semua Yang ikut mengawasi Para pelaku ini Ketika memang dia tahu Bahwa anak ini Perlaku Selama ini Kelakunya adalah benar Nah tetapi karena terpaksa Dan melakukan itu Nah itulah yang kita lakukan Dan perkuatan IRC ini Ini sangat didukung oleh Semua masyarakat Dari semua yang kita Laksanakan misalnya Mas Yitris Dari seluruh kabupaten Yang ada di Jambi Ini saya lihat Seluruh tokoh masyarakat Termasuk kepalanya Semua mendukungnya Bahkan Bahkan ini Ketika kita ada laksanakan Pertama IRC Di sini Ada beberapa Baik itu di Jambi Di Serulangun Ketika kita laksanakan Itu Itu tulus Dengan nyata-nyata itu Menangis itu Si pelakunya Bahkan si korbannya Nah kita Merinding Ya kenapa Si korbannya juga Merasa gitu Termasuk tokoh masyarakat Dan kepala desanya Karena dia merasakan Bahwa Bahasa-bahasa selam ini Dimana hukum itu Adalah tajam Ke bawah Tunggu kaca Itu gak benar Hukum itu Bisa dirasakan Semua oleh masyarakat Lapikan Bahkan bagi mereka Yang mungkin Kepurangan dari sisi ekonomi Dan kita harus pahami Mas Yiris Bahwa hukum itu Sebenarnya Kalau dari dasar-dasar Ibu hukum Dulu kita kuliah Di Doktas hukum Itu kan disebutkan Sama kita Bahwa Pidana itu Adalah Ultimum Remedium Nah Kenapa Premium Remedium Yang kita laksanakan Nah sekarang Itulah yang kita laksanakan Itulah yang dilihat Lalu pimpinan kita Di Jasa Agung Bapak Jasa Agung Bapak Jasa Agung Sehingga inilah yang Kita laksanakan Di masyarakat Supaya Masyarakat ini memahami Dan merasakan bahwa hukum itu Sebenarnya melindungi Segala lapisan pihak Termasuk masyarakat Ibu hukum Mungkin demikian Artinya Dengan tersentuh itu Mungkin Itu salah satu faktor Kita yakin Dia tidak akan mengulangi lagi Sudah pasti Sudah pasti Karena kita lihat dari Bangunan kasusnya Yang selektif Kemudian kita lihat dari pendapat Masing-masing pihak Termasuk itu tadi Melibatkan ini tadi Dan Kita kan gini Budaya kita ini kan Adat istiadat kita ini kan Orang timur Itu Sarat dengan budaya gotong royong Saling membantu Gotong royong Iya kan Saling memaafkan Iya kan Masa nanti Gara-gara Yang saya sudah Selesaikan tadi Ayamnya masuk ke sebelahnya Dia menjerit Eh kamu maling ya Oh kok bilang saya maling Terakhir Sampai sakar-sakaran Sampai ke Apa namanya Ke pengadilan Pengadilan Padahal selam ini Ini saling membantu Ketika pesta Ini saling membantu Ini pesta Saling membantu Tetapi masalah sikit Karena emosi sesaat Nah apakah harus ini yang Kita sidangkan Misalnya Nah inilah yang harus kita Apakah ketika ini bisa Kita damekan Sebagai contoh misalnya Ketika nanti misalnya Ego ini kita teruskan Dan kita tidak Tidak masuk sebagai Mediator misalnya Katakanlah dihukum Dua bulan nanti Si pelakunya Nah kemudian setelah Dia keluar dari Penjara misalnya Bagaimana hubungan Kekerabatan dia Toh nanti ada pesta Di lingkungan dia Toh ada yang kemalangan Ini kan saling membantu Secara psikologisnya Mempengarui Ini yang harus kita restoratif Ini yang harus kita kembalikan Kita pulihkan keadaan itu Sehingga dia saling memaafkan Peluk-pelukan salam-salaman Yang salah mengaku Salah Yang salah dimaafkan Oleh yang korbannya Pelaku Jadi sehingga Semua sudah baik Kembali Jadi tidak ada lagi Masa-masa lain Nah mungkin itu yang kita harapkan Makanya pimpinan kita Kita selalu Pengen seperti ini Diterapkan Tuhan Baik luar biasa Tidak saya nagung ya Baik Mas Dino Haji Terkait demikian tadi Cuman Satu lagi Belum ini Mas Dino Haji Bikin tahu aja Ini kenalan 16 perkara Oh iya Paling menyentuh itu apa Kasusnya Yang pernah Mas Dino Haji ketahui Paling menyentuh ya Yang menyentuh Memberikan jaminan itu Oh iya Perkara yang mana Ada satu kasus sebenarnya Ini terjadi di Sarulangun Nah di Sarulangun ini Dia itu Apa namanya itu Menerima Barang hasil curian Iya Nah itu kemarin Macam apa namanya itu In focus Nah in focus dari sekolah Diambil Nah tapi karena dia memang Butuh Uang saat itu Ketika memang ditawarkan Ada duit segini Kemudian dia bisa jual Nah itu dia lakukan Nah Dan ini memang Si pelaku ini Dia ini Kerjanya juga serabutan Ya mocok-mocok Dan saat itu Anaknya butuh Untuk biaya Apa Bukan Untuk Ya untuk membayar biaya SPP sekolahnya Nah sehingga dilakukan itu Dan memang Ketika itu kita BCRJ kan Ini malahan yang Sangat mendukung ini Kepala desanya Kepala desanya Dia sangat Karena Si kawan ini juga Termasuk orang yang baik Dan Sering membantu Misalnya membersih Pekarangan Di lingkungan Desanya Sehingga memang Ketika itu berhasil Dan kita setujui Itu Kita juga mendapat Apresiasi dari seluruh Apa Lembaga masyarakat Lembaga adanya Semuanya Memberikan apresiasi kita Terima kasih Pak Kami pikir Ya itu yang saya sampaikan tadi Kami pikir Kalau sudah orang miskin Pak Ini pasti di penjara semua Katanya Betul Nah itulah yang dirasakan Sama teman-teman di sana Itu bahwa Dia sangat mendukung Nah Karena memang Terjadi Di tempat ini Di Sarulangun Dan di Merangin Makanya kemarin Ketika Kita Pencarangan Rumah air Jepun yang pertama Itu kita lakukan Di Sarulangun Dan di Merangin Karena begitu besar Dukungan dari teman-teman LSC masyarakat Tokoh adat Tokoh agama di sana Luar biasa Luar biasa Ini sama yang terbaik Mas Maha Jik Kita mau nambah sedikit Sudah melakukan beberapa Jaminan ya Pada pelaku ya Terus Dibarengi lagi Ada lagi namanya program Apa namanya tadi Membangun rumah Rumah Restoran Justice Restoran Justice Dan ada juga Namanya lagi Apa lagi Kampung Restoran Justice Nah itu seperti apa itu Pak Satu-satu rumah Sikit Secara umumnya aja Apa itu rumah Restoran Justice Dan apa itu kampung Restoran Justice Terima kasih Jadi memang awalnya Itu ada Berkembang Apa namanya itu Rencana pembangunan Kampung Restoran Justice Restoran Justice Nah tetapi Belakangan terakhir Kita ubah menjadi Rumah Restoran Justice Disatukan Iya Kenapa kita buat rumah Karena kalau kita Lihatkan rumah ini kan Merupakan satu bagian Kumpulan terkecil Dalam satu komunitas Di satu Apa namanya itu Desa Itu di rumah Semua permasalahan-permasalahan itu kan Ya kita selesaikan di rumah Itu konsepnya Sehingga memang Kita bikin ini menjadi Rumah Restoran Justice Nah rumah Restoran Justice Ini adalah rumah Dimana nanti Semua masalah-masalah yang ada di desa Itu nanti bisa kita selesaikan Di rumah ini Dengan di Mediasi oleh Caksa Jadi Jadi Caksanya hadir Nanti ada pihak-pihak Disitu di rumah itu Yang mungkin Punyai permasalahan-permasalahan tertentu Dan juga Hadir disitu nanti Tokoh lembaga adat Ada lembaga adatnya Kemudian ada Mungkin dari toko agama Maupun dari toko masyarakat Dari Apa Kepala desa dan sebagainya Nah kenapa itu kita lakukan Karena seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa sebenarnya kita ini kan hidup Di dalam tatanan Adat istiadat Yang memang selama ini sudah kita laksanakan Sudah kita patuhi Khususnya di Jambi Sangat kental Di Jambinya sangat kental Ketika kita melakukan Apa Launching rumah Restoran bisnis Di di esas kancing Jadi Merangin Merangin Itu Saya saja sampai kaget Di sana itu masih Dipatuhi seluruh adat-adat yang ada Bahkan Aturan-aturan itu Itu lebih rinci Daripada hukum positif yang ada Sebagai contoh misalnya Kalau misalnya Perbuatan-perbuatan pidana Misalnya ada Kita Berkelahi Mencuri Itu ada semua di dalam undang-undang 14 atau berapa saya lupa namanya Undang-undang adat itu Yang diundang-undang adat Bahkan Bahkan Masalah kesopanan pun Sampai itu diatur Anak gadis itu Nggak boleh berduaan Nanti digelap-gelap sama orang Itu Kalau itu dilakukan Nanti mungkin kena denda Bayar ini dan sebagainya Itu sampai diatur sedemikian Nah itulah yang mengatur Selama ini masyarakat itu Supaya hidup damai Aman Dan Terang Nah hukum kita ini Ini kan Hidup juga harus seperti itu Mengatur juga Artinya Kalau memang ada masalah-masalah yang terjadi di masyarakat Ya Itu kan bisa kita selesaikan Kalau masalah-masalah kecil yang memang Masih bisa kita selesaikan secara RG Kayak seperti KDRT Mas termasuk KDRT juga bisa KDRT kalau memang ada perdamaian Itu sebenarnya lebih baik Pak Sekarang contoh ini Di dalam kehidupan rumah tangga Bisa aja terjadi masalah-masalah kecil Misalnya Gara-gara itu pintu aja terlalu keras Mungkin Karena angin Karena angin Nanti suaminya tersinggup Kau batin-batin pintu Beklahi Kalau sekali ini terbeklahi atau dia lemparkan tahapa Kena agak terguruh sedikit Kalau nanti misalnya ini sampai harus berlanjut misalnya Nah ini kan bagaimana dampaknya nanti Dengan keberlangsungan keluarga ini Anaknya sudah tiga kecil-kecil Apakah harus cerai? Nah apakah tidak sebaiknya kita bawa di rumah RG ini Kita damekan dengan lembaga adat Dengan tokoh masyarakat Tokoh agama semua Kita selesaikan dengan nangis Dengan catatan jangan mengulangi perbuatan itu Dan saya rasa Ya kita juga kalau sudah dikumpulkan Didamekan Kan manusia Manusia ini kan Kalau saya melihat Pak Ini kan gak ada yang saham Kita lahirin semua dalam keadaan Kutih seperti kertas Keadaan suci Keadaan suci Jadi semuanya kita pasti baik ini Ada dasar baik di dalam diri kita ini Nah sehingga kita percaya itu Nah kalau memang nanti Berulang-berulang-berulang Mungkin sudah ada yang salah Tapi kalau memang belum Masih bisa kita berikan pemahaman Nah itu lebih baik Nah untuk itulah makanya pimpinan Pak Jasagung Pak Jambidum itu menyerangkan Agar setiap desa itu Kalau bisa kita bentuk satu rumah Restoratif Justice Satu desa, satu rumah Satu desa Satu desa, satu rumah, rumah RG Iya kalau bisa Supaya nanti semua permasan-permasan hukum ini Ini bisa kita selesaikan yang kecil-kecil Sekarang sudah berapa rumah sudah dibuat? Ini keramaian waktunya lagi Ini kalau untuk di Jambi Jambi aja Sudah ada delapan rumah RG Daerah mana saja Pak? Desa Delapan rumah RG ini sudah Ini juga tadi baru kita pulang dari Sangeti Dari Mula Jambi Itu peresmian rumah RG juga disana Luar biasa ya Bekerja sama dengan tokoh-tokoh lembaga adat disana Jadi kalau yang sudah itu Mulai dari Sangeti Dari Jambi Kemudian Batanghari Kemudian Merangin Sarolangun Tanjung Jabung Barat Tanjung Timur Baru itu terlaksana Masih dua Kerinci sama Merungu Dua kabupaten yang belum Kerinci Dengan Tebok Yang lainnya udah Bungu juga Artinya Dengan adanya rumah RG tadi Pak Sino Haji Bisa menyatukan visi Daripada hukum Kita Hukum yang umum sifatnya Dengan hukum adat Itu Bisa menyatu itu Bisa berjalan Saling mendukung itu Bahkan Bahkan kalau saya lihat Dengan adanya rumah RG ini Ini menjadi trigger Buat teman-teman Di lembaga adat Kemudian di tokoh masyarakat Di tokoh agama Yang selama ini mereka pakum Dia tahu Tapi gak bergerang Dia gak tahu disana berkelahi Tapi ketika dia Dia gak Dilibatkan Dia diamat itu Mungkin dia cerita Oh semalam Yang sana berkelahi Tetangga yang sana Pukul-pukulan misalnya Tapi dengan adanya rumah RG ini Ini mereka Jadi trigger buat teman-teman ini Buat lembaga-lembaga ini Supaya dia lebih aktif Dia sudah tahu Dia sudah paham Bahkan dia nanti Yang lebih ke depan Untuk menyelesaikan masalah-masalah ini Nah setelah berkumpul semua Baru nanti mungkin kita Dari pihak kisah-kisah Diundang Pak ada gini-gini Nah ini kan Semua sudah bekerja dia Dengan adanya rumah RG ini Makanya rumah RG ini Kita datang ke masyarakat Ini loh rumahnya Kalau kamu mau Ada masalah disini ya Jadi masyarakatnya gak Gak sungkan-sungkan lagi Kalau nanti Seperti kemarin itu Kita kasih nomor misalnya Ini nomor hotline Di Kejaksan Tinggi Jambi Atau di Kejari ini Kalau ada papa datang ke Kejari Segan juga Segan juga dia Masyarakatnya Dia mau masuk kantor Jaksa aja dah Aduh gini gimana Padahal dia Padahal kalau dia masuk Dia boleh buktikan Bahwa di kantor Jaksa Sekarang sudah rumah rakyat Kita aman-nyaman disini Nah tapi kan masih ada Bayangan-bayangan Masih ada Masih ada misalnya Makanya kita Aduh Udah daripada teman-teman Takut Kita deketi masyarakat itu Kita bangun itu Di wilayah Masyarakat Seperti itu Luar biasa Itu dia pemirsa ya Teman-teman ya Ini Terima kasih apa yang sudah dilakukan oleh Pihak Kejaksaan itu sendiri ya Semoga program ini terus berlanjut Dan tidak jenuh-jenuhnya Untuk berbuat Adil terhadap masyarakat Ya segera Pasti Ini sebelum penutup ini Minta pesan-pesan lah Untuk pesan-pesan singkat Untuk seluruh masyarakat Jambi Terkait Mungkin pandangan hukum Dan mungkin pandangan keadilan Mungkin apa kira-kira pak Pesannya untuk masyarakat Jambi Buat teman-teman Saudara-saudara sekalian Masyarakat Jambi Kita sudah Ada Namanya rumah Restoran Justice Itu sudah nanti akan kita bangun Di setiap kabupaten Dan kita akan usahakan nanti Mungkin di setiap Apa Kesamatan dan desa ini Yakin kita bangun Dan kita harapkan kepada Seluruh teman-teman Seluruh masyarakat Ketika ada menghadapi Masalah-masalah hukum Jangan takut Silahkan Manfaatkan rumah IRJ ini Hubungi Apa Teman-teman di kejaksaan Ya Sehingga nanti mungkin Masalah-masalah yang ada Itu bisa kita cari solusinya Dan yang paling penting Teman-teman Dan saudara-saudara sekalian Kita harus hidup Tetap Memperhatikan Aturan-aturan yang ada Sedapat mungkin Jauhi perbuatan Pembuatan tercela Dan pidana Sehingga dan demikian Kita terhindar Dari masalah hukuman Mungkin demikian Sekali lagi Saya usahkan Ya mudah-mudahan Tetap kita kenali hukum Dan kita tetap Harus jawab di hukuman Mungkin demikian Baik Itu dia Pak Mirza Luar biasa Semoga ini menjadi Inspirasi buat masyarakat Seluruhnya Dimanapun berada ya Dan mungkin cukup Sian kita pamit Undur diri Semoga Mengedukasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat menikmati